Hai Hei guys apa kabar kalian semua semuanya baik-baik aja emang ke channel super Kevin di video kali ini ngomong sharing figur Godzilla dan figur Godzilla ini adalah produk rikas ya atau bootleg itu dari keluaran Neka dan indah Godzilla yang 1985 yang model jadul jadi walaupun ini produk yang rikas ya karena yang originalnya itu sekarang susah banget dicarinya yang Neka dan dan kalau mau beli online pun gambarnya kan sama semua yang mereka ngasih seperti ini jadi enggak tahu mereka kasih yang beneran bisa real atau enggak jadi udahlah daripada itu gua coba ambil aja yang rikas karena kebetulan kalau dilihat-lihat dari fotonya detailnya juga cukup lumayan jadi gua coba beli aja yang rikas dan figur ini juga udah sempat gua buka cuman ini gua mau sharing ke kalian pilihkan aja kalau nanti kalian beli yang rikas itu atau yang seperti ini blisternya itu plastiknya seperti ini ya dia tipis banget guys plastiknya enggak tebal jadi pas dikirim pun walaupun si sellernya udah kasih bubble wrap dan memang udah dikasih kardus juga memang dari sananya plastiknya tipis sih jadi ini gampang melewat-melewat seperti ini Nah gua nggak tahu kalau yang asli nekanya apakah gambarnya juga seperti ini atau beda ya dalamnya hanya begitu aja ini sampai berani nulis neka juga di sini oke kita ke figurnya plastik ininya juga ya tipis banget sih plastiknya dan dia modelnya diikat pakai kawat seperti ini kita buka dulu ya jadi isinya seperti ini guys jadi ada apa ada buntutnya ekornya satu yang harus kita pasang di sini dan hanya dengan figurnya aja seperti ini ini kita pasang dulu ekornya ya Oh ya untuk ekornya ya yang belakang ini bagian ujungnya dia di dalamnya itu seperti ada kawat gitu guys jadi ini bisa dibengkok-bengkokin seperti ini atau ya sesuai dengan kalian maunya seperti apa ya kalau yang disini dia modelnya pakai ada artikulasi seperti joint gitu bisa diputar-putar seperti ini oke ini kita pasang dulu aja buntutnya Oke buntutnya ini udah kepasang jadi untuk artikulasinya ya ini di bagian sini nih yang tadi apa ujung tipnya ini kalau kalian putar sedikit lebih lebih tajam gitu ya ini dia bisa gampang copot guys gampang copotnya nah seperti itu jadi ini kalau mau di apa diposein mungkin bisa bikin ekornya itu jangan terlalu patah karena ini gampang banget copotnya dan ini mungkin juga kejadian karena ini figur yang bootleg dan ini di ekor bawahnya ini ada lubang-lubang seperti ini enggak tahu kalau yang di originalnya apakah ada juga kalau untuk kaki dibawahnya sih dia juga berani tempelin ini juga ya ada cap juga nih Neka disini tulisannya untuk color karena gua juga belum pernah pegang yang original jadi enggak gitu bisa ngebedain tapi seperti kalian bisa lihat di sini ini catnya banyak seperti biru-biru gini ya dan ini kalau kena sinar sih baru kelihatan kalau enggak kena sinar dia enggak terlalu sampai kelihatan biru-biru banget ini catnya banyak yang biru-biru tapi enggak sekali lagi nggak tahu Apakah originalnya juga seperti ini mungkin kalian yang punya figure originalnya bisa share juga komen di bawah Apakah warna aslinya catnya juga seperti ini lalu kita mulai lebih detail ya untuk bagian kepala kepalanya seperti ini ini mulutnya bisa dibuka Nah untuk catnya lumayan rapi sih sebenarnya seperti di bagian gigi lidah dan dalam mulut itu giginya masih tercat satu-satu ya nggak main asal dicat semua sampai ke gusi ini kelihatannya cukup oke untuk bagian mata juga oke lalu untuk artikulasi di sini kepala ada artikulasi bisa diputar-putar bisa putar gini juga nah bisa kiri kanan atas bawah bisa putar 360 derajat lalu ini di bawah ada leher lehernya juga bisa diputar 360 derajat lalu di bagian leher ini sebagian segmen juga bisa diputar jadi ini modelnya seperti engsel yang disini ya join ya seperti di ekor tadi jadi dia bisa diputar-putar seperti ini artikulasinya ini mulut bisa dibuka lalu kita ke tangan tangan ini enggak bisa dinaikin ke atas jadi dia hanya diputar seperti ini hanya putar seperti ini guys tangannya lalu disini juga ada ini bisa ditakuk ini model siku engselnya bisa bisa seperti ini dan ini juga bisa diputar lalu untuk di bagian lengan di bagian lengan dia hanya bisa diputar gini aja ya diputar ini 390 derajat sama digoyang-goyang sedikit jadi engselnya juga sama seperti pakai ball joint gitu untuk di bagian dada di sini ada-ada sedikit segmen ya artikulasi ini ini enggak bisa diputar sampai banyak sih karena nyangkut juga di ininya di apa namanya di sirip-sirip atasnya dan di sini juga guys nyangkut di bagian pinggang sini kalau atas bawah enggak bisa jadi dia hanya bisa putar kiri-kanan lalu kita ke kaki kaki ini juga enggak bisa dinaikin ke atas tapi bisanya diputar putar seperti ini lalu untuk bagian bawahnya dia bisa ditakuk dan bisa diputar untuk telapak kaki dia hanya bisa oh bisa bisa putar guys ternyata telapak kakinya dia kayak model ball joint juga seperti di ekor tadi jadi ini untuk sendi-sendinya kebanyakan ball joint ya lalu untuk di bagian ekor-ekor ini terbagi atas 123 ada empat segmen artikulasi yang bisa diputar-puterin jadi untuk di yang awal-awal ini dia bisa diputar seperti ini ini juga bisa kita putar-puter bebas dan bisa di apa ya digerak-gerakin sedikit seperti ini lalu untuk yang segmen paling akhir tadi dia hanya sebagian ini dia pakai kawat modelnya nah ini ball jointnya di sini sambungannya dan bagian sini dalamnya ada kawat untuk catnya ini kalian yang bisa nilai sendiri ya karena gue juga belum pernah ngelihat sekali lagi gue belum pernah ngelihat figur aslinya apakah catnya mirip-mirip seperti ini atau jauh lebih lebih rapih tapi ini sih ia untuk harga yang murah sih figury cash ini kalau gue bilang sih ya lumayan ya enggak bleberan gitu terutama di bagian muka nih di bagian mulut dan mata itu masih rapih tidak bleberan kalau untuk sirip ya seperti ini deh catnya rada aneh sih untuk sirip dan ini bahannya lentur semua siripnya setelah ini akan gue taruh Godzilla nya di rotating display jadi nanti gue juga akan ambil sedikit close-up supaya kalian bisa lebih jelas ngelihat detailnya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jika kalian suka, please klik like video ini Share juga di akun social media kalian Dan akhir kata, Super Kevin Ciao